Kalau anda diperlakukan tidak baik oleh seseorang Kalau anda membalas dengan kebaikan, itu kemenangan bagi anda Ada dua kutub Karena terlalu jauh, kadang kita kambang mencaci Atau karena terlalu dekat kita, kadang seenaknya sendiri Karena tahu suaminya baik, makanya ada perempuan ceplas-ceplas itu ada Karena suaminya baik banget, kambang maafkan Sama, seorang suami gara-gara istrinya sangat baik, dia seenaknya sendiri Ada model begitu, orang tidak tahu diri begitu Kayaknya perlu istri yang serem begitu, yang tolak pinggang, keluar taring begitu Ada suami kalau istrinya baik, seharusnya akan tambah baik kalau dia benar Cuma ada suami kalau sudah tahu istrinya baik, seenaknya sendiri Ini adalah juga, rupanya kedekatan hijab juga Kalau sudah dia baik denganmu, hendaknya kau tidak boleh kalah baik Itu kan anak kecil Biasanya dikasih gendong, dikasih bonceng minta gendong Minta tambahan, dia tidak mengerti budi, tidak mengerti bekti Kalau ada orang baik kepada anda, harus lebih baik, apalagi orang-orang dekat Biasanya anak dengan ibunya tidak baik, Masya Allah Ibunya tahu ibunya baik dan sebagainya Tapi lihat, kasar, nasib buruk itu anak Nasib buruk itu anak punya ibu bapak yang baik akan tapi tidak bisa baik sama bapak ibunya Nasib buruk, 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 buruk Tapi kalau sudah nasib baik seorang anak adalah biarpun bapak ibunya tidak baik dengan dia Dia tidak bisa membalas dengan tidak baik Termasuk kepada sesama juga Kalau anda diperlakukan tidak baik oleh seseorang Kalau anda membalas dengan kebaikan, itu kemenangan bagi anda Sebab ketidakbaikan itu sebetulnya Dikirim kepada kita untuk kita itu berlepotan dengan ketidakbaikan, ngikut Sehingga kalau anda bertahan dengan prinsip anda yang baik, maka gagal dia itu merusak anda Orang memancing emosi anda Padahal dia itu memang dibisikin sama iblis Masukkan neraka orang itu dengan kau bikin kesel dia Anda bikin kesel si A Rupanya karena abad munisip tidak Saya tidak boleh kebawah Maka sukses anda menang Orang yang bikin kesel anda Lalu anda tidak kesel-kesel Seperti kalau Nabi mencapkan Seperti kau menaburkan debu-abu di mukanya Tapi kalau anda ikut marah Anda terpanjang dengan emosinya Apa-apa dengan perilakunya Maka dia sukses Dan itu tujuannya Agar menjadikan anda seperti dia Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi